3 penyerang asing yang bisa menggantikan posisi Misel Cagas di PSS Sleman Sepeninggal Misel Cagas manajemen Elang Jawa langsung bergerak mencari sosok pengganti untuk mengarungi putaran kedua nanti Lantas, siapa yang kira-kira pantas menggantikan Misel Cagas di PSS Sleman? Nama pertama ada ex-penyerang Persib Bandung dan Bayangkara FC, Ezehil Enduasel Usianya memang tak muda lagi, tapi kemampuan pemain asal cat itu tak perlu diragukan lagi Dia selalu menjadi andalan di setiap klub yang dibelanya Performanya pun cukup tajam sebagai striker Pemain kedua yang bisa dijajal PSS Sleman yakni penyerang asal Brazil, Davison Fernandes Pemain berusia 31 tahun itu beberapa hari ini memang santer dikaitkan merapat ke bumi sembadak Davison saat ini masih berstatus sebagai pemain klub Liga Thailand, Lampang FC Davison menjadi salah satu aktor penting dibalik kesuksesan Lampang FC promosi ke kasta tertinggi Liga Thailand Dari 28 pertandingan, dia sukses mencetak 20 gol Hanya, musim ini penampilan Davison sedikit menurun, hingga kini dia belum mencatat satu gol pun untuk klubnya Nama terakhir ada penyerang asal Brazil, Paulo Victor Striker berusia 28 tahun itu dikabarkan diminati beberapa klub Indonesia pada putaran kedua BRI Liga 1 Pemain asal klub asal Kamboja, Visaka FC itu tampil ciamik di kasta tertinggi Liga Kamboja musim 2022 Dia mengemas 15 gol dari 17 penampilan Jika tertarik dengan jasa Paulo Victor, PSS Sleman harus siap bersaing dengan sejumlah tim Liga 1 lainnya Sebab, kabarnya pemain ini memang menjadi incaran sejumlah klub di jendela transfer nanti Terima kasih telah menonton!